Hari ini saya akan memperkenalkan True Rich Food Mixer. Food Mixer ini dapat digunakan untuk mengolah berbagai macam bahan makanan. Bagian ini disebut dengan bowl. Bowl terbuat dari stainless steel 304 yang anti-karat dan pastinya tahan lama. Bagian ini adalah whisk dan juga holdernya. Pertama, pasang bagian tengahnya dulu, baru pasang whisk di bagian kanan dan kiri. Whisk ini digunakan untuk mengaduk telur dan mentega. Lalu saat mencopotnya nanti, jangan lupa untuk mencopot bagian tengah dahulu, baru whisk di bagian kanan dan kiri. And speed maksimalnya yang digunakan adalah 10. Bagian ini disebut mixing paddle dan juga holdernya. Sama seperti whisk, pasang bagian tengahnya dulu, baru mixing paddle di kanan dan kiri. Mixing paddle ini digunakan untuk mengaduk adonan yang panas. Dan speed maksimalnya yang digunakan adalah 3. Bagian ini disebut dengan dough hook. Digunakan untuk mengaduk roti, bapau, dan donat. Dan tidak perlu dipasang dengan holder. Kecepatan maksimalnya adalah 7. Bagian ini disebut dengan driving shaft. Colokkan driving shaft ke dalam mesin dan pastikan berbunyi kluk. Kemudian pasang bowlnya. Lalu baru pasang pengaduknya. Tergantung dengan jenis makanan, Dan pilih saja pengaduk yang mau dipasang. Setelah itu baru pasang penutupnya. Selamat mencoba!